Intro Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuntutan dari penggugat mengenai mut'ah serta nafkah selama masa idah juga digabungkan. Dan untuk tuntutan balik itu dinyatakan ditolak oleh majalis hakim. Itu isi dari putusan yang telah dibacakan tadi dalam perkara tersebut. Kalau boleh tahu nafkahnya sekitar berapa ya? Nah, nafkahnya untuk anak harus disebut. Untuk dua orang anak tersebut sejumlah 40 juta rupiah. Dan untuk mut'ah juga telah dikabulkan sesuai dengan gugatan serta nafkah selama masa idah juga. Untuk nafkah selama masa idah adalah 60 juta. Untuk mut'ah sejumlah 40 juta. Gitu. Rengkap semuanya. Gak ada. Hanya itu yang baru saya disebutkan yaitu perceraian serta gugatan hak asuh anak serta biaya pemeliharaan anak serta akibat perceraian. Ya, dikabulkan. Kalau dari yang tergugat, ada yang ingin banding atau seperti apa? Ya, kita tunggu. Karena baru dibacakan hari ini kan? Baru dibacakan jam 13 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu apakah kedua belah pihak atau salah satunya itu akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Jadi ada masa sejak dibacakan putusan tersebut, pihak penggugat atau pihak tergugat menerima atau tidak selama 14 hari ini. Ini masa kedua belah pihak untuk pikir-pikir. Apakah menerima putusan tersebut, apakah tidak menerima dengan melakukan upaya hukum yaitu banding. Tuntutan balik dari pihak tergugat itu adalah kan tergugat meminta agar anak itu berada dalam masuhannya. Itu yang di terkual majelis sakim. Oke. Cukup. Dilaksanakannya secara ikut, Ibu? Ada pertimbangan? Ya, itu. Apa sih? Kan proses penyelesaian perkara ini adalah secara e-litigasi. Atau perkara diselesaikan secara ikut. Sehingga jawab, replik, duplik, serta pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Yang offline adalah hanya pembuktian. Oke? Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.